Ya, saya malam ini pengen melihat plastik hitam kantong rensek yang isinya itu apa? Sekarang. Sekarang dong. Saya butuh sekarang. Nggak bisa, nggak bisa nanti. Sekarang juga. Oke lah, baik bentar ya. Sayang aku ambil dulu. Oke, siap. Itu gimana masalah Ustaz Cialan tadi? Udah, pokoknya kamu tenang-tenang aja. Urusan safaat itu biar menjadi urusan saya. Sekarang sebelumnya saya pengen tanya dulu. Kenapa? Saya, apa ya, membuat, saya ini bertanya-tanya loh. Kenapa warga ini begitu patuh dengan kamu itu? Tunggu, ini kenapa ya? Selalu bikin video kamera-kamera kayak gini. Tuh kan, kamu masih aja gitu loh nanya-nanyakan video. Saya udah bilang, ini buat memori kita nanti. Oke, skip. Kita lanjutin nanti aja, kenapa? Masalah warga. Masalah warga. Oke, sebentar. Pakai mic dulu. Oke, nggak apa ya? Para warga. Kenapa mereka begitu patuh dengan kamu? Ya, karena memang dia itu saya perintahin buat mencegah si Ustadz Cialan itu masuk ke sini. Karena saya merasa terganggu dengan kehadiran Ustadz Cialan itu. Dia selalu mencegah-cegah apa yang mau saya lakukan, apa yang mau saya perbuat. Dia itu masuk ke sini kan seperti yang kemarin saya bilang, ingin mentaubatkan saya, sedangkan saya nggak kalah penapa. Iya, iya kalau hal itu sih saya paham. Man, sabab warga itu bisa patuh sama kamu itu apa gitu loh? Iya, karena saya kasih duit. Kasih uang. Dengan jumlah berapa? Sejuta per orang. Sejuta, dua juta per orang? Iya, sekitar sih itu. Selain itu apa lagi? Nggak ada sih, udah itu aja. Apakah dari mereka kau pengaruhi dengan satu kehilmuan juga? Ya, ada beberapa. Nggak semua. Berarti hanya bukan sekedar dikasih uang, tapi kamu pengaruhi mereka juga dengan satu kehilmuan? Betul. Karena sabab itu mereka jadi nurut sama kamu? Betul. Seluruh warga sini semua? Seluruh. Tanpa terkecuali itu? Iya, karena saya di sini yang paling kaya, jadi saya bisa membayar mereka semua. Dan mereka semua, ya nurut sama apa yang aku bilang, aku perintahin. Kagum sih saya sama kamu, Mbak Lima ya. Makanya saya semakin tertarik dengan kamu loh. Saya semakin tertarik sama kamu. Kata kamu begitu banyak, kamu pun juga bukan perempuan biasa. Itu coba gelangnya jangan diumpetin. Nggak kok nggak diumpetin. Iya. Pokoknya saya juga tadi, apa ya, sempat kaget. Kenapa pas saya sampai ke sini, begitu banyak para warga? Karena saya sudah tahu kalau Ustaz Jalan itu bakal datang ke sini, makanya saya kumpulin semua warga-warga. Oh, kamu sudah tahu? Dari desa sebelah kiri, dari desa sebelah kanan, seberang pun ada semuanya, makanya tadi rame banget. Iya, makanya tadi kayak hanya sebatas memantau doang itu apa yang terjadi. Oh, tadi sempat mantau ya? Iya. Mungkin saya kaget pas, abang ada di belakang saya. Ternyata dia yang nama sahabat itu? Iya, betul. Yang selalu mencegah-cegah kamu itu untuk obat. Iya, tadi sahabat sudah saya berikan pelajaran juga dia. Pokoknya selepas ini, si sahabat itu akan saya pastikan nggak akan bisa menggunggu kamu lagi. Pokoknya selepas ini, si sahabat itu tidak akan banyak lagi dia kayaknya ke sini. Yakin? Kayaknya sih yakin saya. Karena memang dipasih, sudah kapok dia itu. Emang nabang apa ini sih? Kalau aku buat tahu. Pokoknya kamu tenang-tenang saja, itu jadi urusan saya. Tadi sempat saya sudah berikan di satu pelajaran juga pada si sahabat itu. Ya oke, percaya. Saya nakut-takutin dia lah. Kalau kamu ngusinnya nanti kamu dibakar pahang warga, pokoknya. Wah, kamu kalau sahabat ke sini, kamu jangan langsung mengumpulkan power warga juga dong. Ya gimana ya, saya mau ke sini juga. Jadi bingung, takutnya ada apa-apa. Saya tuh gimana ya, udah benci banget sama Ustadz itu. Karena dia terlalu banyak ikut campur urusan saya. Ambil jauh banget. Kalau dia bilang, udah jauh banget dia yang ikut campur urusan saya, ngorek-ngorek ke perbedaan saya. Terus sama aja dia yang musik saya, makanya saya nggak terima. Iya, pokoknya kalau kamu memang pengen menjadikan saya suami yang usah, kamu juga harus ikut aturan saya juga. Iya, sayang. Iya, sayang. Pokoknya aturan saya seperti itu. Pokoknya semua yang saya ucapkan kamu harus turutin. Yang pertama, kalau sahabat ke sini, kamu jangan perlu lagi mengumpulkan power warga. Kalau memang kau ingin mengumpulkan power warga, jangan sebanyak itu juga. Jadi saya juga agak bingung mau ke sininya. Takutnya nanti jadi korban juga gimana. Enggak dong, aku kan udah informasi ke mereka, bahwa saya punya calon suami yang bener-bener mau saya jadi unsah-missah. Tapi kan mereka belum tahu siapa. Ya makanya tadi kebetulan kan datang. Abangnya kan lagi sama Ustaz Salon itu kan. Aku sudah bilang sama mereka-bener. Oh, sudah harus tahu. Bahwa yang tadi datang itu calon suami saya. Oke, oke. Siap. Pokoknya nanti setelah sini, tenang-tenang aja kalau soal sahabat itu. Biar saya yang menghadapi orang itu. Pokoknya kamu fokus aja dengan tujuan kamu itu. Untuk mengambil kekayaan. Saya juga butuh kekayaan juga. Saya juga tertarik sama kamu. Karena sahabat kamu juga kan ini terlihat anggun gitu kamu. Jadi kita kan pengen ke gunung gimana? Ya boleh. Boleh? Boleh. Tapi sebelum ke gunung, saya pengen tahu dulu. Perihal soal. Pasti lagi pasti. Iya. Itu kamu kan tahu. Gimana ya? Ya boleh sih. Pengen tahu sekedar tahu doang kan? Saudar tahu, saudar tahu. Saya pengen tahu apa. Sekarang atau apa? Ya kalau bisa sekarang. Tapi besok aja kali ya. Kenapa? Aku janji deh, aku besok bakal kasih tahu kamu. Masalah plastik itu. Kalau sekarang kenapa? Gak bisa. Mendingan kita keluar aja. Ke rumah saya. Yuk mau gak? Kemana? Adalah pokoknya mah. Ya tapi saya pengen tahu dulu seperti apa bentuknya itu. Apa yang dalam plastik tersebut. Pengen tahu bentuknya kan? Iya. Iya besok aja. Besok aja? Iya. Gak bisa saat ini? Enggak. Kementerian sekarang kita keluar. Aku mau ajak kamu ke rumah aku. Ajak aku ke rumah kamu? Iya. Dimana? Jauh gak ada di sini? Ya lumayan lah. Besar ya rumah kamu dong? Ya bisa dibilang gitu. Tapi dimana kantong posiknya sekarang? Ada di pojokan dekat rumah mandi. Oke hal lima. Ya. Saya malam ini pengen melihat. Plastik hitam kantong resek yang isinya itu apa? Sekarang. Sekarang dong. Saya butuh sekarang. Sekarang juga. Ya oke lah. Bener ya. Sayang aku ambil dulu. Oke siap. Bentar aja lah ya. Loh. Kenapa? Aku lagi gimana ya? Besok aja lah. Kamu tadi udah mau masuk. Kenapa gak jadi? Iya. Karena keraguan aku. Makan aku gak jadi masuk. Mungkin bakal terjadi hal buruk. Makanya nanti aja besok. Hal buruk apa? Enggak. Enggak ada hal buruk apa-apa kok? Enggak lah. Pokoknya besok aja ya sayangnya. Saya pengen tahu apa di dalamnya. Please besok aja. Mendingan kita sekarang pergi aja keluar yuk. Kemana? Rumah kulah. Jadi kita kemana nih? Ke rumah kulah sayang. Ayo dah yuk. Ke rumah kamu? Sekarang. Sekarang lah masa besok. Ayo dah yuk lah. Oke deh. Bawa waktu doang ayo. Ayo. Berarti malam ini kita ke rumah kamu? Iya. Rumah kamu yang begitu besar? Betul. Iya. Kamu lagi WNM siapa? Enggak WNM siapa. Kamu mah. Kamu bisa ngasih ngerokoknya nanti aja gitu? Kan kita lagi ngobrol. Kalau nggak ngerokok jadi ngantuk. Oh gitu ya. Nggak fokus juga ya? Nggak fokus. Ngobrolnya. Ini kira-kira saya mau tanya sesuatu nih sama kamu. Kamu tadi sempat loh saya melihat kamu itu bertarung dengan si Ustadz Safad itu. Kamu sempat mengeluarkan suatu keilmuan. Iya itu kepada anak buah saya. Iya itu bahkan kamu pun bisa memberikan kepada para warga tadi. Iya karena kan aku nggak cuma. Aku kan datang ke Kibrojo Alap-Alap itu tujuannya untuk kekayaan. Jadi bukan satu dukun aja yang aku temuin. Bahkan beberapa dukun yang lain pun aku temuin untuk menambah ilmu lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi saya yakin nih. Saya yakin di rumah kamu itu pun pasti ada sesuatu yang disembunyi nih pasti. Nggak ada sih. Selain harta benda. Nggak ada paling plastik itu aja yang kamu minta. Nggak mungkin. Di sini saya nggak mau kamu menyembunyikan sesuatu dari saya. Aku tidak menutupin apa-apa sayang dari kamu. Saya tahu lah ya. Kamu juga pasti ada sesuatu yang bersifat rahasia selain dari plastik juga. Nggak ada sih cuma itu aja. Cuma itu aja? Yakin? Yakin. Karena pasti keilmuan kamu juga bersumber dari sesuatu juga pasti ini. Iya. Betul kan? Betul. Makanya kamu jangan sembunyi-sembunyikan sama saya. Kira-kira apa? Apa ada sesuatu di rumah kamu itu? Ya yang aku jujur ya. Memang cuma plastik itu aja nggak ada kok yang aku sembunyiin lagi dari kamu. Yakin? Yakin. Kayak semacam benda-benda pusaka. Pusaka yang bisa memberikan kamu kekuatan juga. Nggak ada. Kamu nggak boleh bohong. Kalau kamu memang suka sama saya, kamu pengen menjadikan saya suami yang saya. Udah, kita terbuka aja. Iya, tapi memang benar sayang. Nggak ada yang aku tutupin dari kamu loh. Nggak mungkin lah. Kamu kali yang punya benda-benda pusaka di rumah. Saya memang nggak punya apa-apa. Saya yakin datang ke Kibrojo itu kan juga emang sebab pengen kekayaan juga. Ingin sesuatu yang lebih juga. Biar saya dapati. Biar sekarang, coba deh. Pasti saya yakin banget ada sesuatu nih di rumah kamu ini. Nggak ada. Saya tahu banget. Beneran, nggak ada. Kamu pasti juga menyimpan sesuatu yang sangat berharga juga di rumah kamu. Nggak ada. Aku nggak boleh bohong. Aku nggak bohong. Masa kamu nggak percaya sih sama aku? Justru kamu yang nggak percaya sama saya kayaknya nih kamu. Tapi kan aku nggak curiga apa-apa sama kamu. Kamu yang curiga mulu sama saya. Saya bukannya curiga sama kamu. Kita kan pengen menjadikan suatu hubungan yang sah. Iya, tahu. Ya saya juga dalam hubungan itu kita nggak boleh yang namanya. Menyimpan sesuatu dong. Kamu kan nanya. Aku udah jawab jujur. Terus aku kurang jujur apa lagi sih. Karena yang saya dapet informasi juga dari Kibrojo. Kibrojo itu suka memberikan benda-benda juga. Pusaka yang mana pusakanya itu bisa dibuat semacam satu keilmuan juga. Tapi aku tidak menerima itu semua. Mungkin di tamu-tamu dia yang lain mungkin dia kasih. Tapi itu nggak jatuh kepada tangan saya. Dia cuma ngasih kekayaan aja udah. Masalah plastik itu aja udah. Nggak ada lagi kok. Karena saya juga nggak mau ke rumah kamu itu. Hanya sebatas main-main saja. Saya juga butuh. Iya lah, aku paham. Pengen tahu dong lebih dalam lagi tentang kamu. Tentang apa ya. Sesuatu yang sipatnya itu ya sangat rahasia juga. Iya, tapi memang udah nggak ada yang aku rahasiain dari kamu. Saya yakin nggak ada sebatas plastik juga yang kamu rahasiakan dari saya. Pasti ada hal lain juga pasti. Nggak ada kok, sayang. Nggak ada. Ini berapa jauh nih kita kesan rumah kamu? Iya, kurang lebih 3 km lah. Mobil kamu di mana? Di parkiran. Di parkiran? Iya. Mobil kamu apa, Pak Jero? Iya. Eh, Fortuna apa Pak Jero ya? Ada banyak sih di parkiran. Kamu sampai lupa? Tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Kamu sampai lupa kamu dibawa apa nih? Mobil apa malam ini? Iya, karena kan memang di parkiran itu banyaknya mobil-mobil aku. Waduh. Berarti kakak yang kamu ini benar-benar udah lebih banyak. Yaudah oke, aku jujur. Jujur apa? Tujuan aku ngajak kamu ke rumah itu. Untuk aku kasih lihat benda-benda pusaka. Tuh kan? Yang aku punya. Pasti. Aku cuman gimana ya? Aku bukannya gak mau terbuka. Aku cuman kamu. Aku gak mau kamu nanti ilfil sama aku. Gara-gara aku aneh gitu. Enggak dong. Saya gak ilfil. Selama saya bisa mendapatkan kemewahan, kekayaan. Saya gak akan pernah ilfil ke kamu. Yang penting kamu disini gak boleh menutupi kerasian-kerasian kamu. Seluruhnya apa yang kamu miliki harus terbuka sama saya. Tapi kamu janji ya, kamu gak bakal tinggalin aku. Oke, saya janji. Saya gak akan tinggalin kamu. Apa tadi? Apa yang kamu memberikan apa? Chris. Ada Chris. Ada benda pusaka. Banyak lah pokoknya. Banyak lah pokoknya. Koleksi-koleksi di rumah aku. Benda? Pusaka. Tapi pasti ada satu. Apa tuh? Benda yang paling utama. Ada Chris. Oh, Chris. Chris itu apa emang ada di rumah kamu aja? Apa boleh dibawa keluar atau bagaimana? Di rumah aku aja sih. Tujuannya? Apa itu Chris itu? Ya itu buat nambah ilmu aku. Kamu mau ilmu juga. Nanti biar aku kasih. Berarti kalau Chris itu sampai keluar dari rumah kamu, bagaimana? Apakah ada? Takut disalahgunain sama yang nemu. Soalnya aku kan orang-at ledor. Tidak, bukan itu tujuan saya. Apa nanti membuat kamu jadi lemah atau apa semacamnya gitu? Iya. Bisa jadi sih. Oh, bisa jadi? Takut aku juga kan orang-at ledor ya. Buat nyimpen-nyimpen kayak gitu. Aku kan ada asisten juga. Buat nyimpen-nyimpen benda-benda kayak gitu. Buat jagain gitu. Berarti benar dong ya? Berarti ada sesuatu pusaka yang sangat berharga banget. Iya, betul. Dalam hidup kamu. Yang mana benda tersebut memberikan suatu kemanfaatan buat kamu. Biar kamu ini lebih kuat gitu. Makanya kamu mampu menghadapi si syafat itu. Betul banget. Oke, oke. Jangan ngomitin syafat. Warga-warga aku aja pun duk sama aku gitu. Oke, siap-siap. Berarti benar kan pegangan saya. Kamu mau nyimpan suatu benda yang sangat berharga juga. Tapi maaf sebelumnya bukan yang kamu jujur ya. Iya, makanya kamu kan saya dibilang. Kamu paham lah maksud aku gimana. Jangan tertutup sama saya. Makanya kamu jangan boleh menyebutkan sesuatu dari saya. Kucinya itu. Oke, sayang. Oke. Oke.